Pusat kota Amsterdam, listrik Jordan. Inilah salah satu lokasi tempat tinggal yang paling diminati. Di Blumgraf tampak deretan bekas rumah-rumah sodagar. Termasuk rumah tempat tinggal Oliver Mitchell dan George Gottl. Hai, come on in. Di lantai lima, keduanya memiliki apartemen modern seluas 240 meter persegi. Kami memilih tempat tinggal ini karena luasnya. Lagipula, untuk waktu sangat lama, sama sekali tidak dirombak. Rumah ini dari tahun 1763 dan dibiarkan terbuka tanpa dinding. Kami juga suka dengan gagasan tinggal dalam apartemen tipo loft di Amsterdam, hal yang tidak lazim. Saat direnovasi tahun 2007, pemiliknya berusaha membiarkan apartemen dalam kondisi asli. Pekerjaan Gottl dan Mitchell adalah mendekorasi hotel dan gedung-gedung perusahaan. Tapi secara privat, mereka lebih memilih hidup secara tidak konvensional. Karena ruangnya besar dan terbuka, kami ingin membagi ruangan tanpa dinding dan menggunakan gorden. Jadi kami mengwujudkan serangkaian ruangan, untuk misalnya ruang kamar tidur atau ruangan untuk kamar tamu. Sehingga ada tiga ruangan yang terpisah. Salah satu kelebihan rumah ini adalah pemandangan indah gereja Western Thornton. Bangunan ini sangat terkenal juga dekat rumah Anne Frank. Ini distrik yang penuh sejarah. Interiornya gabungan antara desainer ternama dan Mabel Vintage. Selain seni dan desain, juga benda unik. Seperti tengkorak yang dihias dari Meksiko. Ini hobi pemilik apartemen. Mengumpulkan seni yang meniru hewan dan model anatomi. Patung sebesar manusia dari kulit dan benang. Obyek-obyek aneh. Banyak yang merupakan karya seniman Belanda. Seni yang kami miliki berada antara indah dan aneh. Kami menyukai perpaduan ini. Rumah menjadi agak unik dengan banyaknya karya yang buruk dan cantik. It's a lot of pieces that are ugly, beautiful, I suppose you could say. Apartemen tipe loft yang modern dan sekaligus tradisional yang berada di dalam salah satu rumah tua di Bloomgracht, Amsterdam.